Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel, aku Raghile Rande Mukerji melaporkan langsung dari Jerman Nah hari ini kita mau pergi ke ladang strawberry Jadi kita mau petik strawberry dan juga mau beli strawberry Dan ini kebetulan punya ladang temen, kita udah janjian dan diperbolehkan main ke ladangnya Sebenernya bisa aja sih metik di ladang orang lain ya bayar gitu Tapi karena punya temen sendiri yang baik, yaudah kita akan lihat lagi pula dia ini benar-benar ekspert gitu Untuk bidang-bidang strawberry atau ad bear gitu ya dalam bahasa Jerman Jadi kita langsung mau pergi ke sana, barengan sama Severy dan suaminya kita mau pergi ke sana Yaudah yuk, cus kita pergi ya, kalian tonton sampai habis Nah teman-teman, ini tuh ladang temennya Frederick sih Ini tuh ladang temennya Frederick sih Kamu ada yang? Aku juga Aku juga masih ada yang terbunang ya Wendun Grossnya ya ya trafite Manda emal fluken ya kita colong nah wala is it nggak tahu aku jadi sini banyak banget jenis-jenisnya temen-temen ini punya temennya Frederick sih ini ladangnya ini kayak ladang katanya anggap kayak ladang sendiri ya tapi jangan dipijak ini nih nih anaknya temen kita banyain foto cepat sebelum kita disuruh pulang ini, ini dari antar atauties ini dari yang lain apa itu yakga? alegro mabda itu yang banyak mencoba Ghana selamat menikmati 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 putih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang manis selamat menikmati 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 kita di sini thank you banget dan kita mau turun kebawah mau tempat pencualan mereka mau ngeliat yang udah dipetik Oke temen-temen tadi bapaknya sama mamanya temen kita itu bilang karena di atas enggak ada lagi kalian bawa dari bawah terus lengketin di pohonnya baru bikin video katanya gitu aku sampai ketawa bilang enggak lah enggak papa aku cuma mau nunjuin aja satu-satu gitu soalnya lagi enggak banyak kan karena udah dipetik gitu kita terlambat datang bukan terlambat sih tapi emang udah bagian sini memang udah udah waktunya diambil dan dijual nah nanti akan aku tunjukin seperti apa di bawah penjualan mereka dan rame banget tadi yang beli pada saat kita datang ke situ pada kita akan balik ke bawah ya nah temen-temen di sini nih mereka jualnya di sini jadi ada ad bear nya di sini mereka jualan untuk tukang jualannya jadi yang dipetik dari ladang tadi yang dipetik dari ladang tadi dijual mereka di sini katanya udah mulai habis banyak yang beli ya jadi si Peter bakalan yang ngambil buat buat kita karena ini udah mulai habis jualannya di sini itu ada minuman juga benar ada minuman dari alkohol mit alkohol ad bear seco nah ini jamnya ini jamnya yang mereka buat tapi kita mau bikin sendiri jadi kita beli ad bear beli ini nama perusahaan mereka ini alegru dan polvina di dunklen sindi polvina dan ini alegru oke 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 nah ini nah ini temen-temen kita mau bayar sih sebenernya temen-temen kita tadi semuanya mau beli tapi gak di katanya gak usah dibayar paling gak enak tuh nim paling gak enak tuh di sini gini maksudnya aku tuh segenan sih orangnya jadi kalau dibilang bayar gitu gak apa-apa tapi dia pasti gak pernah mau dibayar nah temen-temen sekarang kita udah di rumah itu tadi vlognya kita ternyata dikasih gratis sama si Peter ya nah tapi jangan khawatir ini vlognya akan nyusul nanti ada vlog untuk bikin jamnya bikin marmalade nya bikin selai stroberi nya ya pasti tungguin terus ya vlognya yaudah makasih temen-temen aku Rae Biel, Ranu Bukerji melaporkan langsung dari Jerman ciao ciao bing 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 bing